Halo teman-teman kembali lagi di channel saya di channel Kurniawan Tutorial channel ini membahas tentang teleologi unboxing dan tutorial nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk gaya ternama datang dari Apple iPhone yaitu dilansi dari berita ada dari medcom.id yaitu iPhone 17 Slim akan jadi penerus iPhone 16 Plus penelitiannya yaitu kendalti peluncuran lini iPhone 16 Series masih akan terlaksana pada beberapa bulan datang rumor lain yang beredar menyebut Apple akan merilis iPhone 17 Series pada musim Google tahun 2025 jefpu lini iPhone 17 akan hadir dengan desain lebih segar serta dynamic island berukuran lebih kecil iPhone 17 dikirakan yang hadir dengan layar berukuran 6,1 inch sedangkan iPhone 17 Pro akan mengusung layar berukuran 6,3 inch dan Pro Max sebesar 6,9 inch menariknya catatan PU punya PU menyebut Apple tidak akan menghadirkan ponsel cerdas dengan nama iPhone 17 Plus alih-alih Apple akan memadirkan iPhone 17 Plus dengan nama iPhone 17 Slim dan akan mengusung layar berukuran 6,6 inch nama tersebut mengindikasikan model ini mengusung dimensi paling tipis dari 4 model iPhone 17 Series dan akan menjadi nilai jual unik menarik untuk model ini PU menyebut iPhone 17 iPhone 17 Slim dan iPhone 17 Pro akan menggunakan bingkai aluminium dan iPhone 17 Pro Max akan menggunakan bahan titanium kejadian dari keempat laporan akan lebih rumit sebagian sama klaim iPhone 17 dan iPhone 17 Slim akan didukung chipset A18 atau A19 dan RAM 8GB sedangkan Pro dan Pro Max akan didukung chipset A19 dan RAM 12GB sebagai perbandingan iPhone 15 dan iPhone 15 Plus berbekal RAM 6GB dan iPhone 15 Pro dan Pro Max berbekal RAM 8GB Lina iPhone 16 diperkirakan akan berbekal RAM 8GB di seluruh model sebelum iPhone 17 Pro akan dilengkapi RAM 12GB keempat model iPhone 17 tersebut akan berbekal kamera depan 24MP dibandingkan dengan kamera depan beresolusi 12MP pada Limi iPhone 15 iPhone 17 Pro Max juga dirumorkan akan ada di dan desain dynamic air lebih kecil sedangkan tidak model lainnya dengan ukuran dynamic air serupa model saat ini hal ini mengindikasikan bahwa Pro Max akan diprosisikan sebagai penawaran paling premium app untuk tahun 2025 dynamic air berukuran lebih kecil akan dimiliki berkat teknologi mata lens baru yang membantu Apple secara dramatis mengurangi ukuran sensor Face ID dan tetap ada berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gadget ternama datang dari Apple iPhone dari berita online dari net.com.id itu iPhone 17 Pro akan jadi penerus iPhone 16 Plus terima kasih telah menonton channel ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya dan klik tombol notifikasi tentang video selanjutnya tentang teknologi almu cindang torian dan akan terasa terus kembang terima kasih selamat menikmati